Pemirsa Azkiara Anindita Nuha, Balita Putri, berusia 3 tahun, 8 bulan, warga Depok Jawa Barat meninggal dunia, usai minum obat sirup dan didiagnosa dokter mengidap, gagal ginjal akut. Sementara Kementerian Kesehatan akan mendatangkan obat sirup dari Singapura dan Australia, yakni Fomevizol. Saat ditemui di rumahnya Soliha, Ibunda Azkiara Anindita mengatakan bahwa sebelum dibawa ke rumah sakit, 8 Oktober 2022 lalu, Putri Sulungnya mengalami demam tinggi dan flu. Kemudian ia memberikan obat paracetamol jenis sirup kepada Putri Sulungnya tersebut. Namun, usai meminum obat sirup, anaknya muntah-muntah. Khawatir dengan kondisi Putri Sulung, Soliha dan suami membawa Azkiara ke salah satu klinik pada 9 Oktober 2022. Namun, kondisi Azkiara tak kunjung membaik hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit di pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. Azkiara pun kemudian dirujuk ke RSCM Jakarta. Azkiara sempat menjalani proses cuci darah, namun kondisinya semakin memburuk lantaran belum bisa buang air kecil. Dokter pun mendiagnosa Azkiara mengidap gagal ginjal akut. Dan akhirnya Azkiara meninggal dunia minggu 16 Oktober 2022 lalu. Sangat cepat sekali, ingatannya udah mulai hilang timbul, malah dia tuh gak ngenalin saya, apa yang saya tanya dia gak bisa jawab. Terus matanya dia udah mulai, apa ya namanya, udah melihat itu pokoknya udah mulai semuanya tuh susah gitu kan. Kondisinya menurunnya? Kondisinya menurunnya gasis banget. Sementara Kemenkes bekerjasama dengan beberapa instansi baik dari pemerintah maupun swasta untuk menelusuri fenomena ini. Salah satu upaya yang dilakukan kini adalah pengambilan obat dari Singapura dan Australia yang sudah diuji dan terbukti membantu, yakni Fome Pizol. Dari Depok, Surabaya dan Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu pemirsa beberapa apotik di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menarik obat-obatan sirup merek tertentu yang sudah dilarang Bepom. Beberapa apotik di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menarik obat-obatan jenis sirup yang mereka jual, penyusul imbawan Bepom Kabupaten Banyumas. Hal ini karena nilai ditilen glikol dan juga etilen glikol. Zat yang menyebabkan gagal ginjal sudah diambang batas di obat tersebut. Meski hanya lima merek yang tidak diperbolehkan dijual, namun pihak apotik Samudra Farm menarik semua obat paracetamol, sirup, dan mengantisipasi kekhawatiran masyarakat. Obat-obatan sirup yang ditarik pihak apotik rencananya akan dikembalikan pada distributor dan akan diganti dengan pembelian obat lain. Di Banyumas sendiri terdapat satu kasus anak gagal ginjal dan masih dirawat di rumah sakit.